Agenda tradisi yang kerap dilakukan Sekolah Dasar Negeri Pulau Gebang 5 Jakarta Timur ketika menyambut siswa dan siswi tahun ajaran baru kembali dilakukan hari ini, Senin 11 Juli 2022, setelah sempat tidak digelar lebih kurang dua tahun, karena situasi pandemi COVID-19 yang masih meningkat. Untuk pelaksanaan MPLS, kami laksanakan sesuai dengan juknis yang ada dari dinas. Pelaksanaan MPLS tadi, kami sudah laksanakan jam 7 sampai jam 9. Sebagai mana urutan pelaksanaan yang pertama, tentu kami melaksanakan awal daripada MPLS, tentu adalah penerimaan siswa atau penyerahan siswa dari orang tua murid ke pihak sekolah. Terus sesudah itu kami terima dengan baik, berarti SDM Pro Gebang 05 dengan SDM Pro Gebang 04 bekerja sama dengan rencana acara penerimaan siswa baru di kelas 1 tahun ajaran 2022-2023. Setelah itu sesuai dengan acara kami berdoa, sesudah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu acara di bawah kami tutup, setelah itu masing-masing ke ruangan yang sudah ditentukan, 04 ke ruangan 04, 05, itu di ruangan 05 adanya di atas. Karena kami di sini terdiri dari dua sekolah, Pro Gebang 04 dan Pro Gebang 05. Ada pun acara yang kami laksanakan tentunya, perkenalan lebih dekat dengan siswa, perkenalan dengan orang tua, dan saya sebagai kepala sekolah bertanggung jawab atas pendidikan yang dilaksanakan di Pro Gebang 05. Ada pun isi yang kami sampaikan, terutama menyampaikan visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, kemudian memperkenalkan guru, memperkenalkan lingkungan sekolah yang ada di Pro Gebang 05. Tentunya di sini terdiri dari ruangan kelas, ruangan UKS, ruangan perpustakaan, ruangan ANBK, yaitu maksudnya yang berbasis komputer, Kemudian juga ruangan olahraga tentunya di bawah, kemudian ruangan untuk FU.